Selamat siang semuanya, saya Evita Resmiati Sirai yang berasal dari SMP Sekolah Menengah Keduluan 4. Saya disini akan mempresentasikan hasil tarya produksi kami, yaitu dengan judul Cepit Umur. Kita mau melakukan produksi-produksi tersebut, pertama-tama kita masuk tahapan desain, dengan membuat desain setempat ini. Kita agak memasuki tahapan yang kedua, yaitu tahapan produksi. Pertama-tama kita persiapkan alat dan bahan produk tersebut, yaitu dengan bahan kain perkecap jambi, batik jambi yang berbentuk angso duo dengan potongan 1 meter dan lebar kurang lebih 5 cm. Kedua, kita memerlukan bulu-bulu yang dengan warna yang sesuai keinginan, dengan warna yang cocok dengan batik jambi, lalu mainan bunga kecil, dan ketiga manik-manik putih yang sesuai dengan kontras warna batik jambi. Lalu kita juga memerlukan bisa untuk sebagai bagian belakang jepit, supaya nanti kita akan bisa menyatukan dengan jepitnya. Dapat alat, yaitu nem tembak, putih, dan jepit bebek. Sekarang kita akan memasuki tahap proses pembuatan produksi jepit ini. Pertama-tama, kita sasukkan dua potongan kain dengan lem tembak. Lalu kita gulung dengan kuat dengan kerat sampai habiskan potongan kain tersebut, dengan rapi dan tata. Dengan hasilnya seperti ini. Dengan ubat, kita adilkan lem tembak. Kemudian, kita memberi bulu-bulu pada bagian tengah gunungan bunga tersebut, dengan menggunakan lem lem tembak. Kemudian, kita beri bulu sebagai kelapa yang kita similkan, kita taruh ke bagian tengah gunungan tersebut, lalu kita beri lem tembak. Lalu, kita beri manik-manik. Pertama-tama, kita beri bulu di bagian tengah gunungan bunga tersebut, dengan lem tembak. Lalu, kita taruh ke bagian tengah gunungan bunga tersebut, dengan lem tembak, lalu kita taruh ke bagian tengah gunungan tersebut. Setelah kita sedang mengelem semula manik-tengah tersebut, lalu kita menyatukan pusat bagian bawah bagian tengah gunungan tersebut, dengan lem tembak. Kemudian, lalu kita lem, tembak, lalu tembak pada bagian bawah. Dan inilah hasil proses pembuatan jepit imut dari kain kerja batuk jepit. Lalu, kita akan memasuki tahap ketiga, yaitu pengemasan produk. Kita dapat mengemas produk tersebut dengan sesuai apa yang kita inginkan, dengan hasil seperti ini. Kita tidak perlu menggunakan biaya yang mahal dalam pembuatan jepit tersebut. Dan demikian dari hasil saya, maaf jika ada kata dan kesalahan dalam pembuatan, saya mengucapkan jumlah pas. Terima kasih telah menonton!